Intro Intro Di sudut biru ada abang saya Asal Jakarta 34 tahun 181 CTB dar Dengan disiplin beda diri Boksi Dan juga BJJ 5 kali menang Belum terkalahkan Theodoros JJ JJ Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian Setiap saat Jangan bermain sportif Kembali suruh Malam ini Ahong Melawan Teo Kelas welterweight Iya Dari seorang Teo bisa masuk Dilepas Side controlnya Side chokenya dilepas Ini staple Oh Elbows Untuk Ahong 10 detik lagi Oh Berhasil Ahong Tom Ahong Lu Kami Pegangan petarung hebat jagat raya oke ada teodorus gimping sekali kita ada di lingkungan yang buruk kita akan selamanya berkutap disitu soalnya harus keluar dari jodoh itu ya iya iya oke ngomongin soal bakat hobi dan prestasi ternyata ada sisi lain yang bisa kita ungkap sekarang katanya Theo ini bisa bermain gitar oh iya said I remember when we used to say in the government yard in trend sound oh my oh my song been the hypocrite and they were mingle with the good people with me untuk apa bertengkar untuk apa berbusuhan kita semua saudara jangan terpecah belah nelly dengan salab�� mFC Indonesia 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 Halo, kembali lagi sama Tidorsnya Karo Ginting Sekarang ini gue juara nasional MMA One Pride Kelas Welterweight Nah, kenapa gue ada disini? Karena hari ini gue mau mendengarkan musik Musik dari band Jogja Namanya Triswaka dan Nabila Supaya gak salah sebut Makanya mikir dulu Oke, kita dengerin Bang, pernah denger tuh Bang Triswaka dan Nabila? Gak pernah Jujur gak pernah Tapi ya Bang suka musik kan? Suka, suka musik Musik apa Bang? Musik, hampir semua jam trenan musik gue suka sih Dari pop sampai Terutama jazz, swing, reggae, rock Hip Hop Tapi kayak abang ini lagu Melo gimana? Boleh-boleh aja sih Gak masalah ya? Gak masalah lah, kan semua orang pasti Melo Oke, ini denger ya Wih, lagu pertamanya Cherry Bell You are beautiful Dengerin ya Boleh pilih Bang Pilih ya Yang Cherry Bell dulu Pokoknya ini pas banget Pagi itu buka Oh Cherry Bell Kamu cantik Cantik Oke, dengerin ya Dengerin dulu nih ya Oh, ini tapi judulnya bukan itu Bukan You are beautiful Ini judulnya apa tadi nih? Tunggu, tunggu, tunggu Dilema Wih, dilema Wah, dengerin dulu ya Oh, ini mereka terkenal ya di Jogja ya Iya Oh, gak tau ya Gak tau Memangin sosmed ya Udah, iya Coba dengerin penasaran loh Wih, bagus loh Jadi, denger suara vokalis cowoknya Jadi inget ini Siapa vokalisnya Ceylon 7? Menang Ah, Duta Duta tapi versi New Wave Boleh juga nih Aku juga wanita Yang ingin merasakan cinta Never, never want you Really, really love you Maafkan Aku mengecewakan Asik Gue jadi ikut nyanyi Wih Boong banget Kalau kalian gak tau lagu ini Wih Gue boleh komen gak? Gue stop dulu ya Ini baru beberapa menit doang Mulai di beberapa detik doang Mulai Tapi mereka harmonisasinya bagus loh Kan soalnya ini live kan? Kalau recording oke lah Bisa di edit-edit Ini live ya? Harmonisasinya bagus loh Pembagian suara satu dua dua nya bagus Gue gak pernah denger lagu aslinya Cuman menurut gue ini bagus Gue gak pernah denger lagu aslinya Ini bagus Gue ceri bel cuman tau yang itu Boleh juga Boleh juga cuy Sumpah Oh gue tau Kalo artis luar negerinya Dia vocalist cowoknya ini suaranya kayak hampir-hampir Arahnya kayak ini siapa? Yang pemain gitar itu Siapa yang main gitar? John Mayer John Mayer Arah vokalnya kayaknya Cuman dia antara John Mayer dan vokalisasi L7 Boleh juga Boleh juga? Ciri beli Mantan ini ya? Kibi-kibi Iya Saya dulu juga ikut boy band Boleh denger yang lain gak? X X boy band Boleh ya Soalnya kan ini lagunya banyak nih Tapi ini keren sih Ini dilakukan cherry bell Oke Gue gak mau dengerin lagu asli Belum mau dengerin lagu asli Cuman ini yang dibawain bagus sih Ini yang dibawain bagus sih Dan gue gak tau lagu asli kayak apa ya Cuman ini Ini pernah muda BCL Ih habis cherry bell pernah muda Sedang Cuman ini Ini tadi soal-soal judulnya apa ini? Ini judulnya Pernah muda Gue tau lagu ini Suara cewek bagus ya Suara cewek bagus ya Kita jalan berdua Kita jalan berdua Mereka pun pernahmu Saatnya kau denangku sekarang Biarkanlah saja dulu Kita jalan berdua Mereka pun pernahmu tak Sehanya kau denangku sekarang Gue jadi serius gini muka gue Ganti lagu ya Ganti lagu ya Gue suka Kalau gue dengerin musik Gue suka ini Kalau vokalisnya cewek dan cowok Harmonisasi suara dua itu Gue suka banget Karena gue kan emang backgroundnya Dari kecil kan emang nyanyi Paduan suara kan dari kecil Jadi emang harmonisasi suara itu Emang sesuatu yang dari kecil kita Itu belum nyambung Ulang lagi Jadi harmonisasi suara itu Penting banget Menurut gue Di band Pengaruh vokalisasi orang Ada backing vokal Itu krusial banget sih Jadi gak bosen gitu dengernya Ini pura-pura lupa ya Ih pura-pura lupa Coba liat lagi ya Kok patah mah Gak kenal Makata sayang Sadis 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 Ini ada yang menarik nih Kadang gak sayang Gimana dong Di halapan depannya Yang mau sawer tapi jauh Bisa sawer lewat gopay Sadis Maju juga ya Mereka Dengan scan QR barcode ini ya Wih sadis Bisa sawer mereka Keren Gak kenal Makata sayang Soalnya Gak kenal aja Kadang gak sayang Gimana dong Sempat ada sedikit kendala Tapi gak apa-apa Gak akan mengurangi keasikan kita Pada malam hari ini Jadi Please banget Buat kalian Oke 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 Jangan datang Padahal kau tahu Keadaannya Lagi dan di cinta Kutahu Bahagia akan di Keren 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 Lihat yang lain ya Lihat yang lain ya Nagi banget Hah Jadi nagi Gak Iya Gak Soalnya Kalo gue Personally Lagu itu Semakin susah Dibawain Kalo lagunya itu Lagu mellow Karena kalo lagu happy Semua orang bisa merasakan happy Bisa menyampaikan rasa happy Cuman gak semua orang bisa jujur Sama perasaan sedih Nah Dia ini bawain lagunya Lagu-lagu Tadi lagu Ini pernah-pera Lupa nih Keren sih Dapet si soulnya sih Soulnya sih Dapet sih Soulnya dapet 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 Kita lihat Dengan Dengan caraku Arsi Widianto Oh ini banyak nih Satu mic Buat berdua Oh ini mereka berdua Oke Gue pengen denger Tak mengerti Bayangku Engkau tak lagi sama Engkau bukan engkau Sampai aku Ragu untuk menelponmu Tak ada lagi Tidak ada lagi Terima kasih suara ceweknya sih bagus loh maksudnya gue gak bilang suara cowoknya gak bagus cuman suara ceweknya ini menonjol banget loh bagus banget ini dia bukan penyanyi profesional sebelumnya oh emang penyanyi kayak siapa tuh aduh anaknya komposer terkenal suaranya siapa komposer Indonesia aduh bukan aduh siapa lagi tuh aduh satu lagi yang anaknya cewek bikin bikin musik juga aduh siapa sih suara-suara cewek imut gitu aduh ini siapa siapa nama cewek itu dengan caraku nah itu nah kayak gitu suaranya tuh gitu-gitu gini-gitu mana-mana cewek imut gitu suaranya bagus-bagus suaranya terus ini jangan pernah berubah tunggu gue cari lagu yang gue tau deh ya ya hahaha oh ini rumah kita nih God bless sadis 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 nah ini nih wih mereka berdua nyanyi loh dia gak main gitar kali ini ini main gitar siapa bokapnya iya punya bilik bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan tanpa lukisan tanpa lukisan beratap cerami peralaskan tanah namun semua ini punya kita memang semua ini milik kita sendiri asyik hanya alam-alam baga rumah kita tanpa anyalin tanpa melatih asyik jadi single long semuanya hahaha namun semua ini punya kita memang semua ini milik kita sendiri terdiri asyik keren nih cewek mangkek keren nih cewek suaranya dia imut bisa power bisa lebih baik disini di rumah kita sendiri rumah kita sendiri segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada disini sadis rumah kita oh gua berharap tadi mereka suara-suara dua di rumah kita hanya alang-alang keren keren baga rumah kita tanpa anyalin tanpa melatih melatih penatasi nge-sendiri semua ini punya kita join bela semuanya miliki kita sendiri dan barang disini pecah suara dua nih gue penasaran gue penasaran banget lebih baik disini rumah kita sendiri pecah dong pecah dong segala nikmat dan anung raya yang kuasa semuanya ada disini lebih baik disini rumah kita sendiri segera nikmat dan anung raya kuasa semuanya ada disini rumah kita keren tapi tetap keren tetap keren Rumah kita Bawain lagu Itu keren banget soalnya Tadi ada di lagu pertama yang Cherry Bell Mereka suara-suara dua Di rumah kita nih Kalo mereka bawain suara-suara dua sih Pecah banget sih Tapi itu sih udah Mini atau Eh Wih ada bandanera Mereka bawain lagu bandanera Gue kenal tuh bandanera Junior gue di kampus Angkatan 2005 ya kalo gak salah ya Apa 2007 apa 2008 ya Tapi gue kenal tuh anak-anak bandanera Gue kenal Gue kenal banget Soalnya mereka aktif dulu Manggung-manggung Dulu jaman gue Kampus kan gue manggung-manggung juga Cuman gue cover bandnya Bob Marley kan Sama Catchafire Mereka sering-sering manggung juga nih bandanera Wih tapi gue Wih keren juga nih Lu kalo manggung main apa? Gue nyanyi Gue penyanyi? Penyanyi? Gue ntar terakhir nyanyi ya Aduh jangan dong Suara gue udah jelek Suara gue udah jelek Gue pengen denger yang bandanera Gue suka banget tuh bandanera Gue beli album ya Karena mereka dikasih tau nih Anak visi punpar nih Gue langsung Bandanera tuh juga vokalis cewek Gue suka banget suaranya Gue gak nyangka Dia bisa nyanyi sebagus itu Waktu kuliah Oh mungkin waktu kuliah Gue juga masih ngaco kali ya Jadi pas mereka gak manggung Berlinding gue Keren Ini boleh gue play terus gak? Boleh Bebas Kalo kata bini gue ya Gue kan ini penikmat musikan Bukan cuma suka memusik Gue kalo dengerin musik tuh Disampai merinding-merinding Kadang bini gue bilang Lu lebay banget sih lu Tapi bener gue kalo Suka Kalo dengerin musik tuh Gue kayak merasa masuk Kedalam Perasaan penyajinya gitu loh Keren banget Ini keren sih Apalagi lagu slow Gue suka banget lagu slow Lagu slow tuh orang bisa Bener-bener ngungkapin Perasaan dia banget Di lagu slow Karena memang Dulu gue manggung Waktu gue bawain Bawain Marley Itu semua Diturunin temponya Biar lebih Momennya lebih dapet Terus kan band gue dulu kan Teaterical gitu kan Jadi Satu jam Kita pilih Songlist Itu kita medley semua Yang nyambung semua Feelingnya dapet semua Itu lagunya Ini cewek recording gak sih sekarang Mereka bikin Maksudnya bikin project sendiri gak sih Nabila Bukan Nabila sih Siapa nama tadi Nabila dan siapa Di suapa Ya Mereka bikin album gak sih Oh sekarang bikin album Mereka bikin album Sendiri Di suapa juga Tapi berikutnya akan buat Sepertinya Jadi masing-masing Meluarkan lagu Tapi nanti akan Sepertinya akan ada lagu Berdua Jawaban Saring menjawab Iya iya Gila merinding gue Keren loop ada Keren Keren Gue jadi penasaran Pengen dengerin project mereka Seperti apa Asli Ada satu lagi deh Ini tadi ada Lagunya zamrut nih Kalau gak salah mereka bawain Oh pelangi di matamu nih Oh ini mereka pertama Kenal juga nih Sama nih cafe ya Kalau pelangi di matamu Matanya kecil Gak ada pelangi Ada Coba liat Iya Bagus Nanti Tiga puluh mani Kita disini Dan aku Berasa Kata Nah gitu dong Sadis Itu yang gue tunggu Tiga puluh mani Mungkin butuh khusus Merangkai kata Dan aku benci Harus juri Jam dinding pun tertawa Dan membisu Mungkin tak berkutik di depanmu Mungkin tak berkutik di depanmu Disenyummu Yang membuat tidak ku Ada pelangi Di bawah matamu Aku sayang padamu Asik Gitu dong Mungkin butuh khusus Merangkai kata Jangan ku benci Tentang semua ini Jam dinding pun tertawa Karena ku hanya diangin Ku maki Diriku sendiri Ada yang pelangi Di senyummu Ku tak bergerak Ada pelangi Yang berat segi Ada yang lain Di senyummu Ku tak bergerak Ada pelangi Yang memaksa diri Itu bilang Aku sayang padamu Ku sayang padamu Kalo di Jakarta Gak ada nih pengamain gini Gak ada nih Mu 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 Keren 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 Apa lagi nih Apa lagi nih Gimana Masukannya Kalo gue sih menurut gue ya Mereka udah keren banget sih Kalo Pemilihan harmonisasi doang sih tinggal sih Maksudnya lebih ditambahin Paduan suara satu suara duanya doang Udah That's it di part-part penting Yang tadi misalnya Vokalnya naik banget nih Satu orang Terus tiba-tiba ditambahin Pake suara dua gitu Naiknya bareng Terus terdah lagi Terus naik lagi Main alurnya udah bagus sih Cuma tinggal harmonisasi doang sih Tapi gue gak bilang jelek ya Cuma ditambahin harmonisasi Ini bagus sih Gue jujur gue merinding Tadi pas dengerin lagu yang Dia covernya Bandanera Merinding gue Soalnya Bandanera tuh waktu Gue beli album Bandanera itu Dua ribu berapa ya Lima belas apa ya Apa 2016 ya Gue tuh lagi perjalanan ke luar kota Mereka istri gue Gue sama istri gue kan suka Jalan-jalan ke luar kota Berdua naik mobil Dengerinnya Bandanera The whole trip Kayak Five hours drive gitu Kita dengerinnya Bandanera Itu si bini gue Yang pengen nanya Itu siapa tuh Hani Ya itu Temen-temen kampus gue dulu Terus tadi gue dengerin kan Ini lagu dia Saatnya dia bawain lagu Bandanera Apa Sampai jadi debu Gue lumayan merinding sih Gue selalu Gue selalu Suka sama Cewek yang Punya vokal Gak terlalu falset Tapi suara dia Bukan suara falset Tapi Tonenya tinggi Dan Powernya ada gitu Biasanya kan orang kalo tonenya tinggi Tipis suaranya Ini dia tonenya ada Dan lumayan tebel sih Keren sih Keren sih Tapi keren sih ini Bensi Jujur Ini jujur ya Gue gak kenal dan gue gak dibayar Tapi ini keren Sumpah Supportnya terus berkarya Jangan pernah putus berkarya Kalian keren banget Gue sih baru dengerin ini Terus semua yang gue dengerin Ini musiknya live ya Bukan recording Semua itu kan dinilai dari Live performance Live performance kalian Keren sih Gue gak sabar sih Buat ngeliat kalian live di Jakarta Jujur Atau mungkin gue ke Jogja Nanti suatu saat main Gue bakal kontak kalian sih Gue bakal add instagram kalian Dan gue bakal kontak kalian Karena gue sama istri gue Pencinta musik Kita mengapresiasi musik yang bagus Ya kalian bisa diapresiasi sih Berarti kalian bagus Cek Lu mau ngapain bang? Gue mau add instagramnya Boleh gak? Boleh 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 Apa sih instagramnya? Nabila Wih Nabilanya toilet tuh Kalo gue orang berantem semua Toilet langsung keluar-keluar orang naik kondot Nabila Rizna Nah Nabila dulu Nabila Ntar satu lagi Triswaka Oh ini Nabila Marani ya? Iya Anjid followernya Gila kan Gila kan Gila-gila 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 Yang cowoknya? Triswaka Triswaka Ini kan? Ya Boleh salam-salam buat mereka Lu udah nge-follow dia Guys Gua udah follow lu pada ya Kalo ke gue Jogja Gua DM lu gapapa ya Dibalas ya Jangan ga dibaca I'm a fanboy Hahaha Grazie